Garuda mudah berhasil memenuhi target lolos perempat final Piala Asia U23 di Qatar tahun ini. Namun asa untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini juga cukup terbuka lebar. Bahkan jika berhasil finish di posisi tiga besar, timnas U23 berhak tampil di Olimpia de Paris tahun ini. Seberapa jauh kira-kira anak asuhan Sinteyong dapat melangkah di Piala Asia U23 tahun ini sudah bergabung bersama kami. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan dan juga manajer timnas Sumarji langsung dari Qatar. Selamat sore Bung Ropan dan Pak Sumarji. Selamat sore. Ya selamat siang. Selamat walaikumsalam. Selamat siang waktu Qatar. Kita ke Pak Sumarji terlebih dahulu. Pak Sumarji nanti malam ini akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnas U23. Bagaimana Pak kondisi para pemain timnas saat ini? Ya nanti malam memang boleh dikatakan partai yang sangat menentukan. Apakah kita akan lanjut atau tidak ke semifinal. Berkaitan dengan itu perlu saya sampaikan bahwa untuk kondisi para pemain saat sekarang ini kondisinya betul-betul dalam kondisi yang sangat baik, sangat prima, bugar, dan tidak ada satupun yang mengalami cedera. Sehingga patut kita bisa memberikan apresiasi kepada para pemain dengan kondisi yang ada. Dengan kondisi yang sangat bagus ini tentu kan dibaringi dengan semangat yang tinggi dan juga motivasi yang tinggi. Terlebih dengan kondisi ini Coach Sintayong sudah memberikan taktik yang sangat baik ya berkaitan dengan pertandingan nanti. Karena kan tentu ini dibaringi dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh Coach Sintayong sendiri ketika Coach Sintayong membawa timnas Korea. Tentu itu kan tidak akan beda jauh ya. Nah, dengan kondisi itu kami yakini bahwa kondisi timnas saat sekarang ini memang betul-betul dengan motivasi yang sangat tinggi, keinginan yang sangat tinggi, karena memang kami sepakat dan kami mempunyai sama-sama keinginan yang kuat untuk bisa lolos ke babak delapan besar menuju ke semifinal. Karena memang tujuan kami adalah itu yang utama. Seperti itu. Baik, Pak Sumarji, Nathan Cuan kan baru saja kembali dari Belanda. Apakah kemudian sudah cukup beristirahat, cukup fit begitu kondisi Nathan untuk lanjut berkompetisi? Oh, Nathan sudah sangat cukup bagus kondisinya. Nah, karena kemarin kan dia datang itu kan jam delapan waktu sini ya, waktu Qatar ya. Istirahat cukup bagus dua hari istirahat. Dan kondisi tadi pagi, kondisinya Nathan juga benar-benar cukup bagus. Sempat tadi pagi kita ngobrol sebentar. Dengan kondisi Nathan yang cukup bagus dan semuanya, semuanya cukup bagus. Nah, tentu ini kan membawa ini ya, membawa aura tersendiri gitu. Yang pasti saya meyakini bahwa untuk game nanti itu pasti akan tampil all out, mati-matian, habis-habisan. Dan karena yang semangat, kembali lagi yang semangat yang kita angkat adalah ingin bisa ke semifinal. Seperti itu. Oke, targetnya semakin terus ditingkatkan gitu ya Pak Sumadi. Sekarang kita ke Bung Ropan. Bung Ropan, Coach STI kan dini hari nanti akan melawan negaranya sendiri di Korea Selatan. Bagaimana peluang timnas kita sendiri? Seberapa berbahayanya Korea Selatan di turnamen untuk tahun ini? Kalau dengan tim nasional kita, tentunya Korea akan berpikir sekarang. Mereka menyaksikan pertandingan kita melawan Australia dan melawan Jordania. Sulit mengalahkan Australia, sulit mengalahkan Jordania. Apalagi dengan skor yang gede ya, 4 gol lawan Jordania. Jadi berhitung. Makanya, Hang Son Hong ini, pelatih mereka, itu datang ke stadion, mengintip langsung Indonesia main melawan Jordania. Karena dia tahu bahwa ini tidak boleh main-main. Makanya juga di press conference, pelatih Korea itu bilang bahwa mereka tidak akan meremehkan Indonesia. Tidak akan memenang sebelah mata. Ini bahaya Indonesia. Kalau Jordania mereka kalahkan dengan telak dan Australia, ya pasti mungkin juga Korea bisa mereka kalahkan. Jadi itu saya pikir masuk di akal apa yang dikatakan oleh pelatih Korea. Nah Sintayong menghadapi negaranya, tentunya dia akan profesionalis. Dia akan sangat profesional di sini, dan dia akan berusaha bisa-bisa untuk bisa meracik sebuah strategi, taktik melawan Korea untuk mendapatkan hasil yang baik. Yang kita harapkan adalah kemenangan melawan Korea. Dengan skor berapapun, yang penting kita temanya menang melawan Korea. Sehingga kita ada di semifinal dan mengintip salah satu tiket menuju ke Paris, ya. Olimpiade musim panasnya akan datang. Oke, saya juga ingin tanya mengenai Nathan sendiri, karena sampai di lobby begitu ya, sampai akhirnya bisa bergabung lagi dengan timnas, dan akhirnya nanti bisa memperkuat squad kita. Seberapa penting kemudian posisi Nathan ini dalam peran ataupun pertandingan melawan Korea Selatan? Dalam sepak bola itu, lini tengah itu adalah lini yang paling krusial, paling vital. Nathan bermain sangat baik, terutama menghadapi Jordania. Bahu-membahu dengan Ivariener. Itu yang menjadi kunci buat kita, sehingga membuat pemain-pemain Jordania agak stres, frustrasi, ketika mereka sulit mengimbangi lini tengah kita. Dia sebagai pemain box to box, jadi jika dia tidak bermain memang ada pengaruhnya. Walaupun kita juga punya gelandang-gelandang yang baik juga. Bisa dikara sana, Marcelino bisa ditarik ke tengah dengan Ivar, bisa bermain. Tapi lebih bagus kalau ada Nathan. Ini petarung yang luar biasa. Berlari terus di lapangan, mampu melakukan pressing juga terhadap lawan. Kita butuh pemain seperti dia, dan kedatangannya tentunya akan memompas semangat bagi anak-anak yang lain untuk bertarung all out, bertarung habis-habisan melawan Korea. Dan ini cocok. Gaya Nathan dan gaya Ivar itu cocok untuk bisa menghadapi gaya Spartan dari Korea Selatan, juga yang mengandalkan fisik. Nah, itu yang paling enak, kita akan saksikan bersama-sama. Karena Korea, karena Korea mbak, itu kesuliat, dia akan bermain dengan 4-2-3-1, sama seperti mereka mengalahkan Uni Emirat Arab dan mengalahkan Cina. Tidak akan mungkin mereka bermain dengan 3-4-3 seperti melawan Jepang, seperti pola kita. Karena melawan Jepang kan itu anggap tidak dihitung karena banyak pemain cadangan yang mereka mainkan. Yang betul-betul dihitung adalah lawan Cina saat mereka menang 2-0 dan lawan Uni Emirat Arab. Pola ini enak nih, dihadapi oleh pola kita dengan Sintayong pasti lebih tahu. Sintayong sudah berlihat, sudah mengutak atik pasti, bagaimana cara bermain yang baik untuk bisa mengalahkan mereka. Meredam Korea Selatan di perempat final. Oke, meredam Korea Selatan, tapi kita harus membangun semangat timnas kita. Saya ke Pak Sumarji lagi. Coach STI kan sendiri semalam melalui postingan dari Pak Erick Thohir, sudah resmi diperpanjang ya Pak ya, sampai 2027 kontraknya. Apakah ini sebenarnya cukup menjadi booster bagi para pemain? Dan bagaimana tanggapan di internal sendiri, tanggapan dari para pemain? Ya, jadi dengan kepastian Coach STI membawa timnas Indonesia ke depan, tentu itu kan membawa semangat tersendiri, khususnya para pemain ya. Karena kan kemarin juga para pemain itu sangat berharap juga Coach STI diperpanjang gitu. Dan Alhamdulillah sekarang kan Pak Ketua Umum sudah merilis secara ke publik bahwa Coach STI diperpanjang. Tentu berkaitan dengan itu, ini adalah bagian terpenting dari proses ke depan si Pak Bola kita, dengan adanya Coach STI tayong masih tetap berada di timnas Indonesia. Dan saya meyakini, karena saya juga bersama-sama di tim ini dari sejak Coach STI yang ada di sini, saya meyakini bahwa semangat ini akan membawa dampak yang sangat baik, terutama membawa aura positif di tim. Dan ketika tim itu terbawa aura positif, pasti dampaknya adalah kebaikan. kebaikan, semangat, motivasi yang tinggi. Dan perlu saya sampaikan, tadi pagi saya bicara dengan Coach STI, juga siang tadi saya bicara, yang ingin ditampilkan adalah 100 persen. Sekali lagi 100 persen untuk Indonesia. Jadi jangan diragukan bagaimana Coach STI dan tim kepelatihan meracik, meramu, mempersiapkan ini dengan baik. Dan seperti tadi saya sampaikan, semangat kami adalah semangat ke semifinal, bukan ke delapan besar. Seperti itu. Racikannya kita tunggu nanti malam seperti apa. Saya ke Bung Ropan lagi. Bung Ropan, kita kan tahu bersama, timnas baik yang senior maupun U23 ini dapat dikatakan sudah berada dalam track yang tepat di bawah STI. On the track, begitu ya. Hampir semua sepakat percayakan timnas pada STI. Namun, PR apa lagi sebenarnya yang masih harus dibenahi oleh PSSI? Kita berbicara kompetisi untuk di dalam negeri, kompetisi usia dini, atau juga kompetisi wanita. Jadi euforia kemenangan di luar, tapi juga bisa kita tarik untuk di dalam sendiri. Bung Ropan, silakan. Pak Ketua kan bilang bahwa yang penting sebenarnya di awal itu adalah pembentukan tim nasional ini yang kuat. Dan STI ketika habis Piala Asia Senior di Qatar, Januari lalu sudah mengatakan bahwa dia butuh kompetisi yang bagus. Harus dibenahi kompetisi kita. Dan itu sudah dalam pemikiran PSSI, saya pikir. EXCO akan bekerja keras tentunya. Pak Ketua Umum akan satu-satu yang akan mereka kerjakan. Karena PR-nya banyak. Setelah tim nasional dibikin yang bagus, kompetisi mungkin di usia dini, di bawah juga perlu untuk diperhatikan. Kemudian wasit, mutu dari wasit, kualitas wasit, ada far juga perlu untuk bisa membuat pertandingan kondusif. Ini tentunya sudah dipikirkan matang untuk ke depan demi untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Juga tentang sepak bola wanita. Karena kan sudah ada pelatih dari Jepang yang ada. Jadi mungkin jangan ada hanya tim nasionalnya, tapi kompetisi tidak ada. Sehingga dipikirkan juga itu jalan keluar adalah membuat kompetisi. Jadi ini sudah rangkaian, tapi satu-satu yang akan dilihat oleh PSSI. Tidak mungkin satu kali segaligus mereka akan membenahi ini. Karena kan butuh waktu. Tapi semua tujuannya adalah memperbaiki sepak bola Indonesia lebih baik ke depan. Itu kan bagus, saya pikir. Kalau tim nasional sekarang sudah bagus, sudah oke, baik di tim senior, dengan pemain-pemain yang datang dari Spora, kemudian U23, U20 juga akan dibenahi dengan baik, U17, kita akan melangkah tentunya untuk next, adalah bagaimana perbaikan kompetisi. Karena kompetisi ini penting untuk melahirkan pemain-pemain. Di Qatar saat ini U23 itu cuma empat pemain diaspora. Tanya Nathan, Justin Hartner, Ivar Jenner, dan Rafael. Selebihnya itu pemain jembolan Liga 1. Terlepas Marcelino ada di Belgia, pertama ada di Suwon, tapi semua adalah jembolan Liga 1. Jadi saya bilang, saya mengapresiasi bahwa pemain-pemain ini yang bagus. Yang sudah mencetak gol di Qatar sampai sejauh ini adalah empat pemain yang semua bermain di Liga 1. Marcelino kan, tapi persenya bahaya sebelum ke Dense, Witan di Bayangkara sekarang, Komang di Borneo. Kan ini pemain-pemain yang semua sudah bisa membuat gol buat Indonesia. Jadi bagus, saya pikir. Luar biasa ini. Ini yang menjadi PR untuk bagaimana menata dengan baik kompetisi kita. Itu memang penting. Bukan saja di kompetisi kasta tertinggi Liga 1, tapi Liga 2 juga. Karena kita punya Liga 3. Kalau ini sudah diperbaiki dari tahun ke tahun, saya yakin, dengan Farada, Wasid, di Benahi, semua akan baik ke depan. Begitu, Mbak. Oke, jadi sudah mulai on the track juga sebenarnya ya. Terakhir bagi Pak Sumarji dan juga Bung Ropan, tadi Pak Sumarji kan mengatakan akan tim kita akan all out begitu malam nanti. Nah, saya akan tanya prediksi Bapak-Bapak untuk hasilnya tim malam ke Pak Sumarji terlebih dahulu. Aduh, kalau kaitan dengan prediksi saya tidak akan berbicara. Sekali lagi, semangat kami di tim Nas ini adalah kepingin ke semifinal. Itu saja. Berarti menang itu. Berarti menang itu targetnya, prediksinya begitu. Bung Ropan, silakan. Kalau saya prediksi, cepat saja kita ya 1-0-2-1 cukup lah. Itu judulnya menang pokoknya. Ya kan? Itu saja cukup buat kita. Gitu, Mbak. Oke, baik. Bung Ropan, terima kasih. Pak Sumarji, terima kasih. Tidak salam untuk tim Nas U23. Kita harapkan doa bangsa Indonesia sukses untuk pertandingan nanti malam. Amin, amin. Selamat sore menjelang malam waktu Indonesia.